Lionel Messi dikabarkan menolak memperpanjang kontraknya bersama PSG. Hal tersebut memunculkan spekulasi bahwa Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Liga Arab Saudi. Diketahui kontrak Lionel Messi bersama PSG akan habis pada akhir musim 2022-2023 nanti. Sehingga Messi akan berstatus bebas transfer jika ikatan kerjanya tidak segera diperbaharui oleh PSG. Padahal sebelumnya, media asal Perancis melaporkan bahwa Messi telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya bersama klub asal Paris tersebut. Dilaporkan sebelumnya, Kapten Timnas Argentina itu akan menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun hingga Juni 2024. Namun kini, kabar tersebut mendadak langsung berubah. Dilaporkan oleh jurnalis asal Spanyol Gerard Romero, mengungkapkan bahwa Lionel Messi tidak berniat memperbaharui kontraknya dengan PSG. Romero menyatakan bahwa Messi memang sebelumnya tertarik untuk melanjutkan perjalanan di Part The Princess. Akan tetapi, Lapulga kemudian berubah pikiran setelah berhasil mengantarkan Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022. Sebelumnya, Mundo Deportivo juga melaporkan bahwa Al-Hilal berusaha untuk mendatangkan Messi. Al-Hilal bahkan berambisi agar penyerang Timnas Argentina itu bisa menjadi bagian dari timnya untuk bermain di Piala Dunia Antarklub yang akan digelar Februari mendatang. Bahkan Al-Hilal dikabarkan akan menawarkan lebih dari 300 juta euro per musim atau sekitar 4,9 triliun rupiah kepada Messi. Hal ini berarti jika Messi menyetujui kontrak dengan Al-Hilal, gajinya akan lebih besar dari Cristiano Ronaldo di setiap musimnya. Kedatangan Messi di Arab Saudi juga akan membuat El Clasico di Arab Saudi antara Al-Hilal melawan Al-Nasr lebih seru. Apalagi Messi disebut-sebut sebagai rival bebuyutan Ronaldo dalam dunia sepak bola.